Saya ingin memulai, tapi akhirnya saya berpikir di bawah dan saya berpikir, dan saya berpikir, dan saya berpikir. Yang notabene-nya mereka berdua baru saja resmi menjadi WNI. Dengan dua orang sahabatnya telah memastikan diri untuk membela timnas Indonesia, tampaknya Kans Jaiden untuk bergabung dengan skuad Garuda cukup terbuka lebar saat ini. Tulis caption pemain keturunan ID, itu ia diproyeksikan membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2021. Namun, tawaran PSSI tidak digubris Jaden Oosterwolde yang kalah satu tim dengan Mace Hilgers di FC Twente. Setelah penolakan itu, Jaden Oosterwolde hengkang ke klub yang kalah itu mentas di seri B Parma pada Januari 2022. Musim ini, di bawah kepelatihan Jose Mourinho, Jaden Oosterwolde yang biasa mentas sebagai fullback kiri, juga dimainkan sebagai pemain andalan. Pemain 23 tahun ini mentas dalam 12 pertandingan bersama Fenerbahce. Jadi, apakah PSSI tertarik dan berhasil meyakinkan pemain yang memiliki harga pasar 13 juta euro atau setara Rp219,1 miliar untuk memperkuat timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan. Asosiasi Sepak Bola Cina atau CFAA didesak sejumlah media Cina untuk berusaha menyurati AFC agar pertandingan melawan Bahrain tidak dipimpin wasit asal Arab. Cina akan menjalani laga tandang melawan Bahrain pada pertandingan lanjutan Grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan Bahrain versus Cina akan digelar di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, pada 14 November mendatang. Sejumlah media Cina menyoroti soal kemungkinan wasit Arab akan memimpin laga tersebut. Tak ingin timnya dirugikan wasit asal Arab, CFO pun didesak sejumlah media Cina untuk meminta ke AFC agar wasit yang memimpin lawan-melawan Bahrain tidak berasal dari Arab. AFC belum mengumumkan daftar wasit untuk pertandingan tandang melawan timnas Bahrain. Namun, Asosiasi Sepak Bola Cina harus berusaha meminta agar tidak dipimpin wasit asal dari negara-negara Arab untuk menghindari keputusan yang kontroversial, tulis media Cina. Media Cina tersebut juga menyoroti soal kontroversi kepemimpinan wasit asal Oman. Ahmed Alkaf saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia yang dampaknya kini semakin luas hingga ancaman pembunuhan. Ketua Umum PSSI Erik Thohir menyinggung masa depan timnas Indonesia dan PSSI jika sudah tidak ada dirinya. Masalahnya saat ini hingga tahun-tahun ke depan timnas Indonesia tengah melakukan naturalisasi banyak pemain keturunan. Menurut Erik Thohir, program itu semua harus berjalan meski tidak ada dirinya. Hal itu dikatakan Erik Thohir dalam wawancara khusus di Youtube Liputan 6. PSSI harus siap juga saya tinggalkan kapan waktunya. Karena umurnya nggak tahu, kata Erik Thohir. Erik Thohir menyontohkan saat menjadi ketua umum perbasi, dia banyak melakukan perubahan. Perubahan itu pun masih terasa hingga sekarang. Terlebih, menurutnya selama pegang PSSI, Erik Thohir banyak melakukan bersih-bersih dan perbaikan di manajemen. Yang dah nggak suka sama saya juga banyak mungkin. Orang ini bersih-bersih semua, korupsi dibersihin, kan banyak yang dah nggak suka. Jadi saya sebagai ketua bener-bener merapihkan, mempersiapkan. Selama saya diberikan kesempatan memimpin, saya jaga. Pada waktunya paling angka fondasinya udah ada. Ya terserah, para pemimpinnya mau nggak. Melakukan tadi, transformasi perbaikan terus-menerus. Tutup Erik. Miliano Jonathans kembali mengutarakan ketertarikannya membela timnas Indonesia. Winger Vitesse itu mengaku sampai berdiskusi dengan keluarganya terkait hal tersebut. Bagi Jonathans, Kans membela timnas Indonesia merupakan kesempatan yang menarik. Adapun ia memang dikabarkan memiliki darah Indonesia dari sang nenek pihak ayahnya yang berasal dari kota Depok, Jawa Barat. Saya sedang membicarakan minat ini dengan keluarga saya. Keluarga juga harus mendukungnya. Sepak bola di sana sangat hidup dan saya tentu melihatnya sebagai peluang yang luar biasa. PSSI tertarik pada saya. Saya pikir saya akan membuat pilihan di akhir musim ini. Ungkap Jonathans, PSSI belum memberikan sinyal berhenti melakukan naturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Miliano Jonathans bisa menjadi opsi untuk memperkuat lini serang. Pada awal musimnya di kasta kedua Liga Belanda bersama Vitesse, Miliano Jonathans miliki catatan statistik cukup mengesankan. Dari 10 penampilannya, ia telah mencetak 6 gol serta 2 asist. Namun, PSSI belum buka suara soal Kans menaturalisasi Jonathans. Yang terdekat akan dinaturalisasi saat ini adalah back FC Copenhagen, Kevin Dix. Kabar gembira datang untuk sepak bola Indonesia. Kevin Dix, back berusia 28 tahun yang kini bermain untuk FC Copenhagen, tengah menyelesaikan proses naturalisasi. Kehadirannya diharapkan segera memperkuat lini belakang timnas Indonesia, menambah kekuatan dan pengalaman bagi skuad Garuda yang siap bersaing di level internasional. Proses naturalisasinya hampir rampung, dan fans Indonesia tentu tak sabar menantikan debutnya bersama skuad merah putih. Namun, ternyata tak hanya Kevin Dix, nama Jairo Ridwold juga santer diberitakan akan segera dinaturalisasi. Gelandang yang kini bermain untuk Royal Antwerp di Liga Pro Belgia tersebut dikabarkan sudah dihubungi oleh PSSSI. Kabar itu juga dikonfirmasi oleh YouTuber Yusa Nugraha. Ia mengungkapkan hal ini dalam sebuah wawancara. Dari feeling saya, Jairo Ridwold bakal join. Temen saya di Belanda bilang, dia sudah positif dihubungi PSSI. Ujar Yusa Nugraha. Ketum PSSI, Eric Thohir mengabarkan saat ini sudah mulai banyak pemain keturunan yang tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Untuk itu, agar keinginan para pemain diaspora dapat dipenuhi, maka Eric Thohir berharap komisi ex-DPRRI dapat memberikan dukungan untuk memperlancar proses naturalisasi. Sebagai mana diketahui, PSSI terus melakukan manuver merekrut pemain keturunan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Teranyar, ada Kevin Dix yang proses naturalisasinya sedang diproses. Namun, tidak hanya Kevin Dix saja. Melainkan, PSSI juga saat ini sudah mengajukan proses naturalisasi untuk dua calon pemain timnas Indonesia, yakni Miliano Jonathans dan Pascal Serwig. Karena itu, Eric sangat berharap komisi ex-DPRRI saat ini dapat memberikan dukungan penuh. Dirinya juga menyebut kalau mentora RI, Dito Aryotejo telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas. Saya minta dukungan dari komisi ex- banyak diaspora kita ingin bergabung, kata Eric di Jakarta. Eric berharap proses naturalisasi pemain yang saat ini sedang berjalan dapat diproses dengan baik. Sehingga para pemain keturunan bisa tampil membela timnas Indonesia sesuai dengan target yang ditetapkan. Mudah-mudahan bisa diproses dengan baik sehingga slot untuk pemain diaspora yang ingin bergabung baik di U20. Perempuan dan senior bisa sesuai dengan target karena ada Februari dan Maret tahun depan. Tutur Eric. Pemain keturunan Depok, Miliano Jonathans kembali masuk Team of the Week Airster Divisi atau salah satu pemain terbaik dari timnya, Vitesse. Team of the Week Airster Divisi ini dalam kategori Pekan ke-12. Dilansir Soccerway, Miliano Jonathans mengemas banyak gol. Ini merupakan capaian kedua Miliano Jonathans di musim ini. Pada 19 Oktober lalu atau di Pekan ke-11 Liga, dia juga masuk Team of the Week Airster Divisi. Bahkan sehari setelahnya, Miliano Jonathans pecahkan rekor berteran Traore sebagai pemain yang cetak gol tandang di lima laga beruntun. Dengan usia 22 tahun, Jonathans telah menunjukkan kelasnya di kancah sepak bola Belanda. 8 gol dalam 12 pertandingan adalah bukti nyata ketajamannya di depan gawang lawan. Tak heran jika Sejintai Yong meliriknya. Pemuda berusia 20 tahun itu pun disinggung mengenai ketertarikan PSSI untuk menaturalisasinya agar bisa membela Timnas Indonesia. Dia mengatakan sedang mempertimbangkan hal tersebut dengan matang. Saya sedang membicarakan minat ini dengan keluarga saya. Keluarga juga harus mendukung kata Jonathans. Jonathans menilai bermain untuk Timnas Indonesia akan menjadi kesempatan yang luar biasa. Dia mengungkapkan keputusannya akan terjadi pada akhir musim nanti. Backlitz United Pascal Struik sempat mempertimbangkan untuk memperkuat Timnas Indonesia pada 2020 lalu. Pascal Struik merupakan pemain asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Back berusia 25 tahun itu memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ayah. Hal itulah yang Backlitz United tersebut memenuhi syarat untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun, Pascal Struik mengaku bahwa ia mempertimbangkan semua negara yang bisa membuatnya main di Timnas Indonesia. Apalagi, pemain binaan Akademi Leeds United itu memenuhi syarat untuk membela tiga negara yakni Belanda, Belgia, dan Indonesia. Meski begitu, Back berpostur 190 cm itu mengaku bahwa ia tertarik membela tanah kelahiran neneknya tersebut. Dalam wawancara pada 2020 lalu bersama Sport Magazine, Pascal Struik mengatakan bahwa dia memiliki darah Indonesia. Lebih lanjut, Struik juga mengaku bahwa terkadang ia merasa orang Indonesia. Namun, dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan dengan orang lain di Indonesia. Saya harus akui, terkadang saya merasa orang Indonesia, tapi terkadang tidak. Namun, di luar keluarga saya, saya tidak punya hubungan dengan orang lain di Indonesia. Ujarnya, Pascal Struik kini santer dirumorkan untuk memperkuat tim Nas Indonesia. Hal tersebut, usai Joel Pirowe memberikan komentar di postingan Kapten Leeds United tersebut. Nas Indonesia memang sedang gencar-gencarnya menaturalisasi pemain keturunan Belanda demi mewujudkan impiannya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Namun, baru-baru ini media Belanda Football Premier kembali memberi bocoran bahwa akan ada dua pemain keturunan yang masih mungkin untuk memperkuat negara lain. Dua pemain tersebut adalah Back PSV, Ryan Flamingo dan juga penyerang Stoke City, Million Man Hoef. Dalam laporannya tersebut, Football Premier mengungkapkan bahwa Ryan Flamingo masih bisa memperkuat Tim Nas Indonesia ataupun Surinama. Lebih lanjut, Football Premier mengungkapkan bahwa dalam podcastnya tersebut akan membahas sejumlah nama yang berpotensi untuk membela Tim Nas Indonesia. Back PSV Eindhoven, Ryan Flamingo menjadi salah satu pemain yang didekati oleh PSSI, begitu juga Million Man Hoef. Danny Van Laar mengatakan bahwa Ryan Flamingo masih bisa untuk membela Tim Nas Indonesia ataupun Suriname. Terlebih, Back berusia 21 tahun itu belum memiliki caps di tim senior Belanda. Tak hanya itu, mereka juga membahas kemungkinan Million Man Hoef yang juga sedang didekati PSSI. Jika PSSI mampu mengamankan jasa Ryan Flamingo dan juga Million Man Hoef, tentunya akan menjadi hal yang luar biasa bagi Tim Nas Indonesia. Bahkan, skuad Garuda juga akan memiliki kedalaman skuad yang mengerikan apabila kedua pemain tersebut memperkuat Tim Nas. Tijani Reenders permalukan Bahrain di hadapan media Belanda ketika ditanya soal debu adiknya. Eliano Reenders di Tim Nas Indonesia saat tanding melawan Bahrain. Seperti yang diketahui, Bahrain menjamu Indonesia pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Bahrain National Stadium. King Indo harus puas dengan skor 2-2 karena kecurangan Wasid Ahmed Alkaf. Peristiwa luar biasa ini akhirnya menarik perhatian banyak pihak terkait dugaan kecurangan Bahrain dan Wasid Ahmed Alkaf yang dinilai berpihak. Banyak pemain sepak bola terkenal memberikan komentar mengenai insiden ini. Salah satunya bintang AC Milan Tijani Reenders kakak dari Eliano Reenders. Hal itu diungkapkan langsung oleh sang pemain AC Milan saat wawancara bersama media. Awalnya Tijani mengulas pertandingan Belanda versus Hungaria dengan skor imbang 1-1. Lebih lanjut Tijani memberikan komentar soal debu sang adik Eliano di timnas Indonesia dalam laga kontra Bahrain. Tak segan-segan pemain AC Milan itu menyebut bahwa pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain pada saat itu merupakan laga yang gila. Tidak banyak berkomentar lebih jauh Tijani lebih ungkapan harapannya agar sang adik bisa mendapat lebih banyak menit bermain dalam laga skuad Garuda selanjutnya. Tijani juga menyebutkan bahwa ayah mereka yang berasal dari Indonesia merasa sangat bangga melihat Eliano mampu membela negara kelahirannya. Kabar mengejutkan datang dari backlit United Pascal Struik yang mengirim kode bahwa ia siap memperkuat timnas Indonesia. Unggahan Pascal Struik mendapat perhatian luas ketika rekan setimnya berkomentar Indonesia is calling. Meskipun beberapa netizen menganggap ini sebagai sarkasme mengingat banyaknya desakan dari fans Indonesia agar pemain keturunan mau bergabung dengan timnas. Situasi ini mengingatkan pada momen ketika Kevin Dix dan Mace Hilgers melakukan hal serupa dan akhirnya bersedia menjadi WNI. Pascal Struik yang kini berusia 25 tahun memiliki potensi besar untuk membentuk trio pertahanan yang kuat bersama Mace Hilgers dan Jay Idzes di jantung lini belakang timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda Denny Van Laar juga menyatakan bahwa Struik bisa menjadi salah satu pemain yang dinaturalisasi selanjutnya di tim nasional. Pemain yang mengenakan nomor punggung lima di Leeds United ini telah lama menjadi bahan perbincangan mengingat ia memiliki darah Indonesia. Meski berposisi sebagai back tengah, Struik memiliki nilai pasar yang cukup fantastis, mencapai 260,72 miliar rupiah menjadikannya lebih mahal dibandingkan Mace Hilgers dengan harga 173,82 miliar rupiah. Sejauh ini, Struik telah tampil dalam 10 pertandingan bersama Leeds United di kasta kedua Liga Inggris di mana ia berhasil menyumbangkan dua gol. Namun, di kompetisi EFL Cup musim ini, ia baru bermain dalam satu pertandingan. Dengan performa yang menjanjikan ini, peluangnya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia tampak semakin terbuka lebar. Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca menyatakan pihaknya tidak akan menghalangi Rizky Ridho untuk merantau ke luar negeri. Hanya saja semua tergantung kesiapan sang pemain. Back asal Surabaya itu menjadi sorotan setelah tampil apik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ridho membantu skuad Garuda mendapatkan tiga poin dari empat pertandingan di grup C. Hal itulah yang membuat Idzes dan Hupner menyarankan partnernya di lini belakang untuk segera merantau. Prapanca mengatakan siap mendukung langkah Ridho untuk bermain di luar negeri. Namun, sejauh ini belum ada tawaran yang masuk. Ya, baguslah, itu kan menambah jam terbang. Rizky Ridho masih muda. Tapi balik lagi, kami harus lihat ke depannya kebutuhan atau nanti klub yang mau ambil dia itu kelasnya kayak apa? Kata Prapanca. Lebih lanjut, pria berkacamata itu menegaskan siap mendukung kelanjutan karir Ridho. Yang terpenting, kata Prapanca, pemain berusia 23 tahun itu siap untuk bermain di luar negeri. Tergantung saja, kalau seandainya Real Madrid yang mau ambil bagaimana. ungkap Prapanca Seraya berseloroh. Akun Instagram pemain keturunan ID mencoba membuat spekulasi perihal kemungkinan Mace Hilgers dan Eliano Rajenders mengajak sahabatnya Jaden Osterwald berganti ke warga negaraan dari Belanda ke Indonesia. Jaden merupakan sahabat dari Mace Hilgers dan Eliano Rajenders yang notabenenya mereka berdua baru saja resmi menjadi WNI. Dengan dua orang sahabatnya telah memastikan diri untuk membela Timnas Indonesia tampaknya Kans Jaden untuk bergabung dengan skuad Garuda cukup terbuka lebar saat ini. Tulis caption pemain keturunan ID itu ia diproyeksikan membela Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2021. Namun, tawaran PSSI tidak digubris Jaden Osterwalde yang kalah satu tim dengan Mace Hilgers di FC Twente. Setelah penolakan itu Jaden Osterwalde hengkang ke klub yang kalah itu mentas di seri B Parma pada Januari 2022. Musim ini dibawah kepelatihan Jose Mourinho Jaden Osterwalde yang biasa mentas sebagai fullback kiri juga dimainkan sebagai pemain andalan. Pemain 23 tahun ini mentas dalam 12 pertandingan bersama Fenerbahce. Jadi, apakah PSSI tertarik dan berhasil meyakinkan pemain yang memiliki harga pasar 13 juta euro atau setara 219,1 miliar rupiah untuk memperkuat timnas Indonesia menarik untuk dinantikan. Asosiasi Sepak Bola Cina atau CFAA didesak sejumlah media Cina untuk berusaha menyurati AFC agar pertandingan melawan Bahrain tidak ditimpin wasit asal Arab. Cina akan menjalani laga tandang melawan Bahrain pada pertandingan lanjutan Grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan Bahrain versus Cina akan digelar di Stadion Nasional Bahrain Rifa pada 14 November mendatang. Sejumlah media Cina menyoroti soal kemungkinan wasit Arab akan memimpin laga tersebut. Tak ingin timnya dirugikan wasit asal Arab, CFO pun didesak sejumlah media Cina untuk meminta ke AFC agar wasit yang memimpin lawan-melawan Bahrain tidak berasal dari Arab. AFC belum mengumumkan daftar wasit untuk pertandingan tandang melawan tim Nas Bahrain. Namun asosiasi sepak bola Cina harus berusaha meminta agar tidak dipimpin wasit asal dari negara-negara Arab untuk menghindari keputusan yang kontroversial tulis media Cina. Media Cina tersebut juga menyoroti soal kontroversi kepemimpinan wasit asal Oman. Ahmed Al-Khaf saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia yang dampaknya kini semakin luas hingga ancaman pembunuhan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyinggung masa depan Timnas Indonesia dan PSSI jika sudah tidak ada dirinya. Masalahnya saat ini hingga tahun-tahun ke depan Timnas Indonesia tengah melakukan naturalisasi banyak pemain keturunan. Menurut Erick Thohir program itu semua harus berjalan meski tidak ada dirinya. Hal itu dikatakan Erick Thohir dalam wawancara khusus di Youtube Liputan 6. PSSI harus siap juga saya tinggalkan kapan waktunya. Karena umurnya gak tahu kata Erick Thohir. Erick Thohir menyontohkan saat menjadi ketua umum perbasi dia banyak melakukan perubahan. Perubahan itu pun masih terasa hingga sekarang. Terlebih menurutnya selama pegang PSSI Erick Thohir banyak melakukan bersih-bersih dan perbaikan di manajemen. yang udah gak suka sama saya juga banyak mungkin. Orang ini bersih-bersih semua korupsi dibersihin kan banyak yang udah gak suka. Jadi saya sebagai ketua bener-bener merapihkan mempersiapkan. Selama saya diberikan kesempatan memimpin saya jaga. Pada waktunya paling angka fondasinya udah ada. Ya terserah para pemimpinnya mau gak. Melakukan tadi transformasi perbaikan terus-menerus. Tutup Erick Miliano Jonathans kembali mengutarakan ketertarikannya membela Timnas Indonesia. Winger Vites itu mengaku sampai berdiskusi dengan keluarganya terkait hal tersebut. Bagi Jonathans Kans membela Timnas Indonesia merupakan kesempatan yang menarik. Adapun ia memang dikabarkan memiliki darah Indonesia dari sang nenek pihak ayahnya yang berasal dari kota Depok Jawa Barat. Saya sedang membicarakan minat ini dengan keluarga saya. Keluarga juga harus mendukungnya. Sepak bola di sana sangat hidup dan saya tentu melihatnya sebagai peluang yang luar biasa. PSSI tertarik pada saya. Saya pikir saya akan membuat pilihan di akhir musim ini. Ungkap Jonathans PSSI belum memberikan sinyal berhenti melakukan naturalisasi guna memperkuat Timnas Indonesia. Miliano Jonathans bisa menjadi opsi untuk memperkuat lini serang. Pada awal musimnya di kasta kedua Liga Belanda bersama Vitesse Miliano Jonathans miliki catatan statistik cukup mengesankan. Dari 10 penampilannya ia telah mencetak 6 gol serta 2 asist. Namun PSSI belum buka suara soal Kans menaturalisasi Jonathans. Yang terdekat akan dinaturalisasi saat ini adalah back FC Copenhagen Kevin Dix. Kabar gembira datang untuk sepak bola Indonesia. Kevin Dix back berusia 28 tahun yang kini bermain untuk FC Copenhagen tengah menyelesaikan proses naturalisasi. Kehadirannya diharapkan segera memperkuat lini belakang Timnas Indonesia menambah kekuatan dan pengalaman bagi skuad Garuda yang siap bersaing di level internasional. Proses naturalisasinya hampir rampung dan fans Indonesia tentu tak sabar menantikan debutnya bersama skuad merah putih. Namun ternyata tak hanya Kevin Dix nama Jairo Ridwold juga santer diberitakan akan segera dinaturalisasi. Gelandang yang kini bermain untuk Royal Antwerp di Liga Pro Belgia tersebut dikabarkan sudah dihubungi oleh PSSSI. Kabar itu juga dikonfirmasi oleh YouTuber Yusa Nugraha. Ia mengungkapkan hal ini dalam sebuah wawancara. Dari feeling saya Jairo Ridwold bakal join. Temen saya di Belanda bilang dia sudah positif dihubungi PSSI Ujar Yusa Nugraha. Jersey baru Timnas Indonesia diluncurkan Februari 2025. Hal itu diungkapkan langsung oleh CEO Erspo Muhammad Sadat. Saat Erspo meluncurkan jersey perdana untuk Timnas Indonesia banyak warganet yang memberikan kritikan. Mayoritas warganet tidak puas dengan desain dari jersey keluaran Erspo. Meski begitu Erspo terus melakukan manuver. Beberapa bulan lalu mereka mengeluarkan jersey latihan Timnas Indonesia terbaru. Manuver mereka tidak berhenti sampai di situ. Sadat mengatakan Erspo berencana untuk mengeluarkan jersey terbaru untuk Timnas Indonesia pada 2025. Nantinya jersey baru itu akan melibatkan banyak pihak. Rencana di bulan Februari dan harapannya semua baru. Tahapannya kita akan melibatkan stakeholder yang melibatkan masyarakat. Harapannya semoga dapat diterima masyarakat dari sebelumnya dan juga lebih baik dari sebelumnya. Kata Sadat. Soal warna Sadat menjelaskan kalau nantinya akan ada beberapa pilihan untuk menentukan warna jersey. Namun dia tak ingin membocorkan lebih dalam soal jersey terbaru Timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif EXCO PSSI Arya Sinulinga memprediksi Kevin Dix belum bisa membela Timnas Indonesia saat jumpa Jepang dan Arab Saudi. Pertandingan Timnas Indonesia kontra Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 15 dan 19 November 2024 di Senayan. Jakarta Situasinya proses naturalisasi Dix baru diserahkan Kemenpora ke kementerian terkait yakni hukum dan HAM. Masalahnya nomenklatur di kementerian sedang ada perubahan. Saat ini kata Arya mayoritas kementerian sedang dalam proses konsolidasi internal. Dalam situasi ini PSSI merasa tidak etis mendesak kementerian untuk segera memenuhi harapan PSSI. Selain itu DPR RI juga baru terbentuk. Saat ini DPR bekerja untuk hal-hal yang krusial terkait dengan semua kementerian. Perihal naturalisasi sepertinya bukan agenda prioritas. Kita tidak bisa mendesak pemerintah ayo cepat-cepat. Kan lucu juga. Jangan segitu-gitunya juga lah. Kita nunggu proses dulu pemerintahan beres atau modul ininya DPR juga beres semua. Baru setelah itu kita proses semua dengan baik. Jadi kemungkinan berat untuk main di November. Tutup area. Kabar terbaru datang dari Kevin Dix. Pemain belakang berdarah Indonesia yang sedang dalam proses naturalisasi. Meski belum bisa tampil melawan Jepang, kehadirannya tetap jadi angin segar buat squad Garuda. Menariknya, Dix dikabarkan siap mengajak Ian Maatsen, pemain muda Aston Villa untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Baru-baru ini, Ian Maatsen mengunggah sesuatu di Instagram story-nya yang bikin fans Indonesia heboh. Dalam postingannya, ia terlihat bersama saudara laki-lakinya dengan caption Happy Birthday My Twin. Wajah mereka yang khas Asia semakin menguatkan dugaan bahwa darah Indonesia mengalir di tubuh Maatsen. Maatsen sendiri adalah pemain berdarah campuran Belanda, Indonesia, dan Suriname. Meski saat ini masih berjuang mendapatkan tempat di Timnas Belanda, peluangnya untuk bergabung dengan Indonesia terbuka lebar. Apalagi jika ada ajakan langsung dari sesama pemain keturunan seperti Kevin Dix dan Mace Hilgers. Di sisi lain, Kevin Dix merasa kecewa dengan Ronald Coman. Ia merasa usahanya untuk masuk Timnas Belanda diabaikan oleh pelatih Ronald Coman. Kekecewaan Dix terhadap Coman bisa jadi motivasi tambahan untuk membela Indonesia. Ia juga berharap pengalamannya bisa jadi pelajaran bagi pemain lain seperti Ian Maatsen yang mungkin merasa kurang dihargai di Belanda. Jika Maatsen setuju, squad Garuda bakal makin kuat. Posisi alami Maatsen adalah back kiri, tapi ia juga bisa bermain sebagai winger kiri. Fleksibilitas ini tentu menguntungkan bagi pelatih Shin Taeyong dalam meracik strategi. Bayangkan jika Maatsen bergabung, nilai pasar Timnas Indonesia bisa melonjak drastis, bahkan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Bukan hanya soal harga, tapi kualitas permainan tim juga dipastikan naik level. Fans Indonesia pasti akan menyambut Maatsen dengan tangan terbuka. Laga ke-5 grup C putaran ke-3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia kontra Jepang di GBK, Jakarta diundur. Anggota Exko PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa PSSI menerima permintaan Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA untuk mengundurkan jadwal laga Timnas Indonesia melawan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Permintaan tersebut diajukan JFA agar laga yang rencananya digelar pada 14 November 2024 di GBK dapat dimundurkan satu hari menjadi 15. Jepang disebut memiliki alasan teknis terkait persiapan dan pemulihan tim sebelum menghadapi pertandingan melawan Indonesia. Arya mengonfirmasi bahwa PSSI menyetujui permintaan itu demi mendukung kenyamanan tim tamu terutama karena Indonesia bertindak sebagai tuan rumah pada dua laga kandang di bulan November. Menurut Arya Indonesia ingin menjaga reputasi sebagai tuan rumah yang baik dengan memenuhi permintaan tersebut apalagi Timnas Indonesia sendiri akan berlaga di kandang secara beruntun. Sebagai informasi Timnas Indonesia akan melakoni dua pertandingan kandang pada bulan November yaitu melawan Jepang dan Arab Saudi. Dua laga ini sangat krusial bagi Indonesia dalam upaya meraih poin dan memperbaiki posisi di grup C. Berdasarkan keterangan dari Arya keputusan untuk mengundurkan pertandingan melawan Jepang diakini tidak terlalu berdampak pada persiapan tim Indonesia karena kedua laga tersebut tetap dilaksanakan di JBK. Sementara itu menurut informasi dari laporan Japan Times keputusan Jepang mengajukan permintaan pengunduran jadwal disebabkan oleh keperluan waktu pemulihan dan persiapan yang lebih optimal sebelum menghadapi Indonesia.